Arlo nih memang seperti terbaring lemah di rumah sakit Tetapi yang bikin gagal fokus adalah Arlo ini sedang memegang sebuah botol minuman beralkohol Kayak gimana nih? Hey Allah Nona, thank you udah klik video ini Kemarin baru banget nih kita juga denger ya Salah satu ada geng di sebuah sekolah swasta elit Melakukan pembulian terhadap salah satu adik kelasnya Kenapa kasus ini sampai rame banget? Ya karena orang tua dari para pembuli ini tuh ternyata bukan orang biasa dir Termasuk si korbannya juga Mereka tuh orang-orang yang terkenal bahkan terpandang Salah satunya anak dari Vincent Rompis Yang emang karya-karyanya di dunia selebritas tuh udah gak dipertanyakan lagi ya Nona kira kasus ini tuh yaudah pembulian yang emang dilakukan anak artis and the gang aja Tapi ternyata kasus ini bukanlah kasus pembulian biasa Tapi kasus ini tuh ada plot twistnya dan ini adalah sebenarnya kasus penggul jelokan Yang mana harusnya korban tuh paham akan diperlakukan seperti itu Loh gimana maksudnya Nona? Sini-sini Nona ceritain Nah seperti yang Nona bilang cerita ini tuh awalnya memprihatinkan Tapi kok malah ujung-ujungnya ada plot twistnya bikin netizen tuh kesel Udah gitu ya berkata Oh pantas aja Jadi awal berita ini ramai adalah Legolas seorang anak laki-laki di kelas 12 Yang merupakan anak presenter dan artis kondang bernama Vincent Rompis Bersama teman-teman gengnya membuli seorang anak bernama Arlo Yang sampai harus masuk rumah sakit Nah karena kasusnya melibatkan anak artis Tentunya berita jadi viral Apalagi ibunya Arlo ini tuh berkuar-kuar memviralkan berita Kalau anaknya itu dibuli Langsung dong awalnya Netizen bertanya-tanya nih Bagaimana Vincent yang dianggap baik di mata netizen Citranya tuh sebagai pria penyayang istri dan keluarga Gak neko-neko punya keluarga yang harmonis Kok bisa-bisanya mendidik anaknya jadi berandalan kayak gitu Hebohlah netizen Tau dong kalau netizen udah kepo Dikulik-kulik semuanya Heboh lagi ternyata Orang tua dari anak-anak tukang buli ini Ya banyak orang kenamaan juga Makin kepo lah netizen Dikulik-kulik lagi Siapa sebenarnya Arlo si korban Ternyata Eng-ing-eng Semua netizen terkecoh Walaupun memang benar terjadi pembulian terhadap Arlo Tapi semua ini atas konsen atau persetujuannya si Arlo loh Dia tuh bukan dibuli macam kayak di TV apa di film karena cupu Terus pinter tapi gak punya temen Atau karena dia tuh gak punya uang Enggak Enggak ini beda banget Dan mungkin kalau kawan nonaya tau latar belakangnya Arlo ya Bakalan bilang Haaah gini ternyata Dan bakalan kesel ngeliat kelakuan anak satu ini Oke gimana ceritanya Kita akan bahas versi asli setelah semuanya terungkap ya Oke pertama kita kenalan dulu nih Sama sosok para pembuli dan nanti korbannya ya Aksi kekerasan ini dilakukan oleh sekelompok orang remaja Yang menamakan diri mereka sebagai geng tai Atau sering disingkat GT Emang dari nama kelompoknya aja udah nyeleneh ya Kelompok ini telah berlangsung selama 9 generasi Dan dimulai pada masa sekolah menengah atas Di sebuah SMA elit bernama Binus International School Serpo Nah nona tau banget ya letak sekolah ini Karena beberapa kali kalau pagi nona lewat sana Udah pasti macet banget Kayaknya semua anak tuh diantar naik mobil Udah gak ketolong lah ya macetnya Nah sama seperti di hirarki anggota-anggota geng Manapun ya Pasti ada nih yang namanya senioritas Senior dalam anggota geng ini Yang terdiri dari anak-anak kelas 12 Disebut dengan agit Mereka lah yang bertugas mengendalikan Para anggotanya Mereka juga yang merekrut anggotanya Dengan memberikan imbalan Oke agit itu tuh kata-kata yang dibalik Yang artinya tiga ya Kata-kata dibolak-balik ini Kayak gini tuh ya Sebenernya tuh ada sejarahnya Berawal dari daerah Malang Yang dikenal sebagai bahasa walian Atau bahasa yang dibalik Nah semua ini didasarkan dari hasil pemikiran Para pejuang kelompok rilya rakyat kota Atau GRK Yang menjadikannya semacam sandi atau password Di kalangan pejuang Gunanya agar orang-orang Belanda Yang sudah mengerti bahasa Indonesia Atau agen mata-mata Belanda Enggak mengerti ketika para pejuang ini Menyampaikan strategi-strategi perang mereka Dengan kata-kata yang dibalik Cerdas juga kan pejuang kita Nah mungkin makanya kalian suka denger nih Kata-kata ngalam Bakwan ngalam gitu ya Ya itu tuh sebenernya artinya malang Ya tinggal dibalik aja Sama kayak tadi kan Tiga dibalik jadi agit Nah balik lagi nih ke si geng tai ini ya Dengan menjadi bagian anggota dari geng ini Imbalannya itu akan banyak Kayak itu diberi uang Tentunya ini uang hasil malak dari anak-anak lain Lalu mendapat parkiran kendaraan di dekat binus Udah Nona bilang kan ya Ini jalan aja tuh jadi macet banget Pas masuk sama bubaran sekolah ini Karena semua siswanya tuh pake mobil Baik bawa sendiri atau yang diantar jemput gitu ya Jadi pasti dapet parkir eksklusif itu keuntungan Dan Nona inget banget kalo pas kuliah dulu ya Yang parkirnya eksklusif begini Jadi deket sama kampus Pasti anak-anak keren yang suka magic Iya gak sih Di sekolah atau kampus kamu tuh Ada gak sih parkiran kayak gini gitu Serta keuntungan lainnya tuh Status hirarki yang lebih tinggi Daripada siswa lainnya Ya jadi semacam dihormati dan ditakutilah ya Wih anggota geng tiny Hormat bosku Kayak gitu ya Ya mirip-mirip ya sama geng-geng lainnya lah ya Biasanya geng itu tuh punya tempat berkumpul Alias biasanya Nona dulu sebutnya base camp Nah ini mereka juga punya nih Yang namanya warung ibu gaul Atau disingkat WIK Yang terletak di jalan Jelupang Raya Serpong Utara Tangsel Warung ibu gaul ini tuh semacam warung Atau ya semi kantin Yang letaknya tuh memang bukan di dalam sekolah ya Tapi di dekat sekolah di belakangnya Dan ini juga biasa ya Karena base camp anak geng sekolah tuh Biasanya di tempat yang sedikit tersembunyi Baik di dalam atau di luar sekolah Banyak kan sih di luar sekolah Biar kalau anak-anak ini tuh melakukan Atau merancanakan kenakalan Gak langsung bisa kepergok sama gurunya Ya sama anggota geng tiny ini Suka melakukan kenakalan-kenakalan remaja lah ya Dari mulai ngerokok, ngefep Sampai melakukan kekerasan baik ke anggota geng atau siswa lainnya Nah untuk mendapatkan imbalan yang tadi Yang dimiliki sebagai anggota geng tai itu Tentu yang masuknya tuh gak cuma-cuma Mereka nih harus diponcok alias di ospek untuk masuk geng ini Jadi ini beberapa syarat untuk masuk geng tai Aturan yang harus dipatuhi agar menjadi anggota resmi GT Yaitu mereka melakukan hal yang menyimpang Antara lain adalah meneriakan nama Membelikan makanan untuk para senior Dan mengikuti perintah yang diminta si senior Jadi harus diikutin Harus patuh semua yang dikatakan senior Mereka juga harus dihukum secara fisik Dan para senior juga melecehkan calon anggota baru Semua aturan untuk menjadi member geng ini Ya diketahui oleh calon anggota Lagipula kan geng ini sudah berjalan 9 generasi ya Jadi udah turun temurun tuh aturan kayak gitu Disclaimer ya Nona gak membenarkan semua bentuk pembulian Karena ya Nona juga pernah jadi korban bully sebenernya Ya walaupun gak dibully juga Kenapa gitu kan kalian mesti ngebully Menurut Nona pilihannya tuh cuma dua Kalian ya memang cuma loser yang merasa hebat Di atas ketidakmampuan orang lain Atau ya kalian itu berusaha membuat diri Kalian merasa lebih hebat di mata orang lain Karena kemungkinan besar Kalian itu gak mampu dan iri dengan orang yang dibully Jadi dua alasan itu gak dibenarkan ya Kenapa gak jadi keren dan hebat Dengan jalur prestasi aja gitu kan Tapi balik lagi nih ya disini Seperti Nona katakan Anggota baru yang mau join geng ini Tau konsekuensi apa yang harus mereka hadapi Oke jadi siapa aja nih ya Anggota geng Thai kemarin itu Jadi ada lebih dari 12 anggota geng Thai Di antaranya Rafa Parama Maheswara Zahran Tristan Noah Martualubantobing Jermayah Muhammad Elang Prandikar Yadi Farel Legolas Rompis Mada Gavin Tommy Raul Omar Suditomo Hingga Keanu Diamante Rahutomo Nah orang tua mereka ini gak kaleng-kaleng dir Ayah dari Farel Legolas Rompis Ya jelas banget itu anaknya Vincent Rompis Seorang presenter ternama anggota band Youtuber artis lah ya Lalu ada Raul Omar Suditomo Yang ayahnya dikenal sebagai Arief Suditomo Seorang wartawan senior Presenter berita kenamaan Chief Editor di Metro TV Dan juga mantan anggota DPR Lalu ada juga ayah dari Tristan Noah Martualubantobing Yang diketahui merupakan dokter spesialis urologi Yang berpraktik di rumah sakit umum Siloang Lipovilage Karawaci Nah yang bernama Dr. Edwin Raja Pardamayan Lumbantobing Dikatakan ada juga ayahnya yang seorang general Dan juga ada yang ayahnya ini pemilik stasiun televisi Tapi disini gak ditemukan ya Siapa nama ayah dan yang mana nih anaknya Berita ini semua sudah ada di berita-berita ya dir Nona hanya merangkum dalam bentuk alur cerita Jadi ya ini udah kamu bisa baca sebenernya dimana aja Ada dua versi tentang perilaku anak-anak geng tai ini Yang pertama ada yang menyebutkan anak-anak ini terutama Legolas Anaknya si Vincent ini Itu tuh dia tuh silau dengan nama besar sang ayah Dan dia memang berteman dengan alumni binu school yang juga tergabung sebagai alumni geng tai Dan mereka ini dicap sebagai sampah masyarakat Tapi ada juga nih versi yang mengatakan Kalau siswa-siswa si geng tai ini sebenernya mereka berprestasi Bahkan Legolas ini katanya menjabat sebagai ketua OSIS Dan anggota lainnya juga menjabat sebagai sekretaris OSIS Anggota OSIS, Kepala Penta Seni, Kepala Divisi Penta Seni, Anggota Komite Pensi Ada yang nilai sosiologinya sangat baik Dan kebanyakan dari mereka adalah jurusan IPA dengan nilai yang tinggi Balik lagi kepada kawan Nona yang mau komen atau kenal sama mereka Boleh banget komen di bawah ya Lalu seperti apa sih yang katanya jadi korban di kasus ini? Laki-laki ini bernama Arlo Febrian Sulastiono Yang lahir di Jakarta 9 Februari 2007 Yang berarti sekarang umurnya 17 tahun Dan dia duduk di bangku kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA gitu ya Arlo diketahui lahir dari pasangan ayah yang bernama Heru Sulastiono Dan ibu bernama Widiawati Lalu siapakah ayah Arlo ini? Ternyata bukanlah orang biasa Melainkan mantan kepala subdirektorat atau kasus dit Penindakan dan penyidikan kantor pelayanan utama Atau KPUB A Cukai Tanjung Priok Tapi sayangnya pada 29 Oktober 2013 Polisi menangkap Heru Yaitu ayah Arlo dan seorang pengusaha bernama Yusron Arief di Jakarta Heru diduga menerima suap sebesar 11,4 miliar rupiah Dari Yusron yang merupakan pengusaha di bidang ekspor dan impor macam-macam barang Jadi intinya untuk memuluskan barang-barang masuk atau keluar Indonesia Biar lebih mudah dan gampang Si pengusaha ini itu menyuap Heru Ayahnya si Arlo selaku pemangku kebijakan Sedangkan ibu Arlo yang bernama Widiawati juga tersangkut kasus ini Karena dianggap menerima aliran dana korupsi dan gratifikasi dari ayahnya Arlo Walaupun di saat itu ayah Arlo ditangkap dikatakan kedua orang tuanya ini sudah bercerai Tetapi mereka masih tinggal serumah Diketahui juga ibu Arlo Widiawati merupakan istri kedua dari Heru Dan istrinya Heru ini ada tiga Tapi Nona kurang jelas ya apakah tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan Atau ya dicerai dulu baru nikah lagi Ya gak tau lah ya bukan urusan kita juga Yang pasti Arlo ini punya adik perempuan berinisial A Yang sekarang duduk di bangku kelas 6 SD Dengan kabar kalau Arlo ini korban bullying Yang diviralkan oleh akun Edmama Alena Yang mengatakan bahwa Arlo ini dicekik, diikat, disundut rokok, dihajar bagian perutnya Hingga dibakar tangannya Ternyata netizen malah membokar aib Arlo yang cukup bikin geleng-geleng kepala Banyak banget ya tersebar di sosial media terutama ex Twitter itu Bagaimana si Arlo yang baru kelas 10 ini tuh suka banget ngelecehin perempuan Baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah Bahkan walaupun masih muda Dikatakan Arlo juga meniduri perempuan yang dia temukan di salah satu dating apps Dengan paksaan Dia juga suka ngatain perempuan tuh dengan sebutan lontong Enak ya Dikatakan Arlo bahkan sering membuat pengakuan bagaimana dia tuh memperlakukan mantan-mantannya Yang menurut Nona sih ya Asli kalau bener ini pengakuan dia kayak lebih-lebih dari cowok mongkondo Gak habis pikir gitu Menurut pengakuan netizen juga Kalau Arlo ini sudah beberapa kali ketahuan suka memfotorok cewek Dan menyebar luaskan foto nudes cewek-cewek Oke udah ketahuan kan Toksiknya Arlo ini kayak apa Diceritakan juga Arlo ini adalah Ya dia tuh gila-gilanya suka caper Pernah matanya itu diperban dan dipost di Instagram Ditanya nih sama temen Temennya si Arlo Matanya kenapa Arlo bilang tuh matanya ditusu karena berantem Dan lalu matanya harus dicopot oleh dokter Yang ternyata Arlo ini hanya minus Dan dia tuh bukan buta If it's a job Gila gak lucu gak sih Dan ini bagian tubuhnya sendiri gitu kan Ih amit-amit deh Perkataan kan doa gitu Dan disinyalir dia nih mau masuk geng tai Ya untuk menaikkan pamornya Atau popularitasnya Untuk menarik perhatian perempuan Maka itu sebenernya dia tahu bener nih Kalau dia tuh akan ditatar Atau kata lain Dibully Digojlok gitu ya Dengan suka rela Ospek pertama untuk menjadi bagian geng tai Terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 Di area bawah dari warung ibu gaul Bahkan saat itu yang di ospek bukan Arlo sendiri Melainkan bersama dua siswa lainnya Jadi bertiga Video inilah yang nantinya akan tersebar Saat itu Arlo menerima semua pembulian Karena ya memang syarat masuk geng Dia sudah dipukul juga disundut rokok Sehingga tubuhnya lebam dan memar-memar Juga terdapat beberapa luka sundutan rokok ya Arlo menerima dan dia tuh gak mengadu ke orang tuanya pada saat itu Disini dijelaskan apa saja kontribusi pelaku dalam menganiaya Arlo Pertama Keanu Menyundut dengan rokok dan memukul pakai kayu Lalu membakar tangan Arlo dengan korek api Kedua Gavin memukul mengancam membunuh dan melecehkan Arlo Dan adiknya yang masih kelas 6 SD Ketiga Mada mengatai kalau ayah dari Arlo ini sedang di penjara Dan Arlo makan dari duit haram hasil korupsi Kempat Tommy menendang kaki kanan Arlo Lalu menonjok perutnya serta memiting tangannya Kelima Zahran Menginstruksikan untuk kaderisasi perlu dilakukan push up Squad dengan menggendong orang Lalu mencubit dada sebanyak 20 kali Keenam Legolas Mengikat Arlo di tembok menggunakan tali gorden dan memegangi tangan Arlo dari belakang Ketujuh Elang Menyekek lehernya Arlo Kedelapan Raul Memukul perutnya si Arlo Mereka semua juga meludahi Arlo secara bergantian Selain itu Arlo juga diminta untuk melepaskan celananya Ya yang hanya tersisa ya dalemannya aja Jadi kan ya emang dilecehkan juga ya Dalam kejadian ini beberapa saksi tertawa saat mengambil gambar dan video pengukulan itu Ada juga yang sambil makan Korban diikat di tiang dipukul menggunakan kayu Bahkan ada dua perempuan yang menyaksikan kejadian ini Dan mereka menganggap ini tuh lucu Nah disini ada dua kesaksian yang berbeda ya Antara dari korban maupun pengungkap kejadian ini Ada yang bilang Arlo sempat memberitahu guru-guru dan teman-temannya mengenai aksi ospek Atau penataran yang dilakukan geng Tai pada Arlo Sedangkan menurut dari pihaknya Arlo kan dia gak ngomong apa-apa Dan selanjutnya dia tuh merasa dijebak Tapi jelas beredar berita setelah di ospek yang pertama kali Arlo ini sempat-sempatnya pergi dugem Bisa dilihat dari bill yang juga dikeluarkan di tanggal 2 Februari 2024 Jadi dia udah merasa oh udah di ospek nih gue bisa dugem Jadi sebenernya dia gak merasa terlalu tersakiti seperti itu gitu ya Kalau nona bacanya Karena di tanggal 13 Februari 2024 Arlo ini sudah dikabari kalau dia tuh diterima sebagai anggota geng Tai Dia diminta datang ke base camp mereka Yaitu tadi kan warung ibu gaul di sekitar pukul 3 sore Arlo pun datang nih kesana Dan Arlo merasa dijebak karena bukannya menjadi bagian dari anggota geng itu Arlo malah kembali di ospek Ini kata teman Arlo yang beda sekolah ya Pas disana korban ditatar lagi Tapi tatarannya ini jauh lebih parah Lengan kiri korban tuh dibakar sama anggota GT Belakang pundaknya Arlo banyak banget buka bekas sudutan rokok dan lebam Terus mukanya juga sempat bengkak dan area lehernya bener-bener sakit Gitu ya kata temannya Arlo Berapa saksi ini lebih menguatkan ke arah geng Tai Dimana Arlo ini memang mengadu ke guru dan sekolah jadi ramai Jadilah Arlo ini ditatar ulang gitu ya dir Jadi kan kalo kata Arlo tuh dia ga ngadu Jadi terus pas dia datang kedua kali dia merasa terjebak gitu ya Tapi kalo menurut yang lain Arlo ini ngadu Makanya si geng Tai tuh jadi kesel Kan lu udah tau gitu kalo bakalan ditatar kayak gitu Kenapa ngadu-ngadu akhirnya ya dia ditatar lagi gitu Jadi ada dua versi ya Lalu setelah itulah Arlo ini ngadu ke orang tuanya Dan dia dibawa ke rumah sakit Ibunya langsung berkoar-koar sama apa yang terjadi sama si Arlo Nih ibunya bilang gini ya Mau kau anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha Gua ga takut kusut sampe tuntas pak Dia juga menambahkan Rasain lu pada jangan harap dapet ijazah kelulusan binus Emosi gua denger BAP nya Tunggu pembalasanku Gitu kata ibunya si Arlo Menurut beberapa teman Arlo yang sempat menjemuk Arlo di rumah sakit Mereka tuh mengatakan ibunya Arlo ini Ngomong kalo dia tuh punya backup seorang general Ada juga foto yang dikatakan di-share oleh temannya Arlo di tanggal 14 Februari 2024 Berarti ya sehari setelah yang kedua kali itu ya Arlo nih memang seperti terbaring lemah di rumah sakit Tetapi yang bikin gagal fokus adalah Arlo ini sedang memegang sebuah botol minuman beralkohol Kayak gimana nih Untuk saat ini para anggota geng Tai itu Sudah di DO atau diminta mengundurkan diri secara sepihak oleh sekolah Dan para saksi dikenakan tindak disiplin keras Sampai nona buat berita ini Empat anggota geng Tai ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial E, R, G, dan G Sedangkan delapan anggota geng Tai lainnya Ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH Polisi sudah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Pasal Pengeroyokan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di kasus perundungan ini Oke sekian kronologi kisah kriminal kali ini Gimana menurut kamu Tapi nona setuju banget sih ya Sama netizen yang bilang Geng Tai yang ngebully aja tuh udah gila Eh ternyata plot twistnya si korban lebih parah lagi Karena yang nona denger Kalau kenapa geng Tai ini memperlakukan Arlo seperti itu Karena mereka tuh tau Kalau ayah Arlo itu ya bisa dikatakan koruptor Dan jejak Arlo sebagai seorang yang suka melecehkan perempuan ini yang parah Hmm dengar latar belakang seperti ini Nona jujur gak kebayang ya Kalau dia tuh bisa sampai punya kuasa gitu ya Masuk geng Tai misalnya di dalam sekolah itu Bisa makin parah gak sih kelakuannya Tapi gimana nih menurut kawan nona Siapa yang harus disalahin kalau kejadiannya ya kayak gini Nona pengen denger dong cerita dari kawan nona Dulu di sekolah kalian gengnya namanya apa ada gak tuh Kalian masuk gak ke dalam geng kayak gitu Terus di dalam geng itu kalian ngapain aja Kepo dong paling nakal tuh ngapain sih Atau ada cerita mungkin yang tau gitu ya di sekolahnya ada geng kayak gitu Kalau nona nih ya dari mulai nona SMP SMA Terus sempet juga pindah ke kota pelajar Itu tuh semua sekolah pasti ada gengnya ya Terutama pas SMA Dan banyak kan yang geng ini ya cowok-cowok kayak gini Kayak si geng Tai juga semuanya cowok Dari dulu ya mereka nih biasa nih Ngerokok atau ya mencoba hal-hal semacam Kadang mengubat atau seenggaknya mabuk-mabukan Nonton porn Kekerasan kesiswa mereka yang gak suka gitu ya Sampai tawuran Jujur nona gak tau ya cara menghentikannya gimana Karena rasanya anak-anak umur segitu Mereka tuh emang sedang cari jati diri Mau nunjukin mereka tuh hebat dengan caranya mereka Jadi rada susah ya Tapi saya tau nona ya Kalo di sekolah-sekolah nona dulu itu Kalo kamu gak punya masalah sama mereka Dan kawan-kawannya Ya mereka ini gak akan ganggu Di kelas ya mereka juga Biasa-biasa aja gitu Dan jujur kalo nona dideketin sama cowok-cowok geng kayak gini Nona gak bangga sih ya Punya cowok yang Mungkin merasa keren atau apa gitu Tapi nona tuh malah Malah takut kabur-kaburan Pernah soalnya kayak gitu Kayak serem aja gitu Pernah nih ya Ada cerita gitu ya Salah satu temen nona Dia sih baik-baik aja gitu sikapnya sama nona Dia tuh mantannya temen nona juga Ngeliat dia pergi ke sekolah tuh kayak Tasnya nge-ple-nge-ple gitu loh Tas lempang gitu kan Gak ada isinya gitu loh Kayaknya juga dia gak bawa buku Dan nona samanya aja gitu kan sama dia Eh isi tasmu itu apa sih Kamu pernah bawa buku gak sih Dan dia nunjukin isinya itu tasnya apa Celurit Woy Kayak bener-bener isi tas lempangnya itu cuman celurit Kayak Wow Udah lah ya nona gak ikut-ikutan Oke lah Daripada nona curhat ketanjangan Gimana menurut kamu kasus ini Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu Dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apalagi yang pengen nona bahas Dan tentunya Kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Biar nona tuh makin semangat Untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya